Selamat pagi teman-teman, sukses selalu buat kita dan saya harapkan Anda dalam kondisi yang sehat-sehat hari ini. Oke, hari ini saya ingin cerita inspirasi, dimana ini hari Jumat, jadi hari relax aja, gak usah kita cerita tentang trading. Tentang impian. Kenapa kita perlu punya impian? Karena impian itulah yang akan menguatkan kita dalam perjalanan kita menggai sukses untuk kita. Tentunya pada saat kita masih kecil dulu, kita berani punya impian. Pengen jadi presiden, pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, dan lain-lain. Tetapi sepanjang perjalanan hidup kita, makin lama, makin lama, makin lama, kita mulai takut bermimpi. Karena banyak kegagalan yang kita hadapi, banyak penolakan-penolakan yang kita hadapi, akhirnya kita mulai mencopot satu persatu impian kita. Oke, kenapa impian itu kadang hilang dari kita sendiri? Kenapa? Anda harus tahu bahwa banyak sekali pencuri impian. Pencuri impian rata-rata adalah orang-orang terdekat kita. Mereka tidak percaya bahwa kita bisa, mereka meragukan kita, dan seperti saya, bahkan orang tua saya sendiri meragukan, saya bisa sukses. Bapak saya sendiri selalu berpesan, jangan terlalu bermimpinat. Itu yang saya alami. Keluarga saya, jadi saya merasakan itu. Tetapi dari kecil, saya besar di kota Sorong, di Papua. Saya SD, SMP, dan SMA, saya lulus di sana. SD, saya di SD Katolik, Wili Brodus, Santo Wili Brodus. SMP Negeri 1, dan SMA Negeri 1, Sorong. Saya besar di sana. Pada saat saya di Sorong, saya tinggal di kota yang sangat kecil saat itu. Bahkan kita mau makan sayur saja, kita harus tunggu kiriman sayur dari Manado. Dan kalau kita mau makan daging sapi, itu tiap tahun baru kita makan daging sapi pada saat Lebaran. Dan itu juga dikirim dari Surabaya. Jadi, perjuangan kami hidup di kota Sorong itu tidak mudah. Kami sangat jauh sekali saat itu. Dan Anda tahu, koran hari Senin saja, nyampainya hari Rabu. Itu yang saya alami. Tapi saat itu, di usia saya pada saat masih SMP, saya menemukan satu buku, yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar. Saya mulai membaca buku-buku seperti itu pada saat saya masih SMP. Dan ini bagi Anda yang masih muda, harusnya Anda juga membaca buku-buku seperti itu. Untuk menguatkan Anda, bagaimana Anda mengejar impian. Sampai akhirnya saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah saya di Akademi Ilmu Pelayaran. Saat itu di Gunung Sari Ancol. Dan saya punya impian saat itu, ingin keliling dunia. Dan akhirnya saya tercapai juga keliling dunia. Dan pada satu saat, posisi saya sudah cukup tinggi. Saya sudah di satu perusahaan minyak, lepas pantai, asing. Dan saya bilang sama Bapak saya, saya mau berhenti dan saya mau sekolah lagi. Itu Bapak saya marah sekali. Kamu mau kejar apa lagi? Sudah bagus-bagus, kenapa kamu berhenti? Tapi saat itu saya meyakinkan Bapak saya bahwa saya pengen jadi orang kaya, Pak. Bapak saya bingung. Oke lah. Akhirnya Bapak saya membiarkan saya bermimpi dan mengejar impian saya. Jadi saat saya masuk di pasar modal, di capital market, awalnya hanya iseng-iseng. Karena dulu pada saat saya berlayar, saya dulu bekerja di NYT, Nippon Yusen Kaisa, perusahaan BUMN-nya Jepang. Karena saya juga dulu disekolahkan ke Jepang, dan lama di perusahaan Jepang. Dan tiap bulan, tiap hari, ada tiap minggu di Jepang juga. Akhirnya saya mulai ketagihan main pacinko. Pacinko itu kayak di kasino, kayak judi, seperti itu. Dan saya selalu menang. Dan saya selalu menang. Bahkan chief engineer saya bilang, kamu sepertinya berbakat ini. Akhirnya saya mulai belajar-belajar tentang saham. Jadi pengalaman ataupun sepak terjang saya di pasar saham itu sudah hampir 20 tahun saat ini. Dan Anda harus tahu, pada saat saya mulai di saham, saya mulai membeli dengan satu lot. Ada yang tidak percaya, bahkan banyak yang melihat sukses yang saya capai sekarang, mereka pikir, saya ini datang seperti anak karbitan yang tiba-tiba punya duit, terus tiba-tiba bisa trading saham. Enggak. Saya dulu mulai dengan satu lot. Anda boleh tanya, saksinya masih hidup, yaitu Pak Rudy Aditya. Dia broker saya waktu itu. Dulu kalau trading belum ada online trading, dulu paling top ada galeri. Kita duduk di galeri rame-rame, dan kita order. Beli saham ini satu lot, beli saham itu dua lot, lima lot, tiga lot. Sementara yang lain teriaknya, beli saham A, seratus lot. Beli saham B, seribu lot. Saya satu lot, karena malu untuk diteriakin, saya tulis di kertas, terus saya bawa ke mejanya si Rudy. Ini, Ruth. Terus dia suaranya kencang lagi. Ini berapa, Fir? Kamu kasih kencang aja sekalian, Ruth. Gila, lu. Lu mau maluin gue. Bayangkan. Seorang Fir dulu memulai dengan satu lot. Jadi, jangan Anda pikir, saya ini tiba-tiba datang seperti anaknya orang kaya, trading, terus jadi influencer di market. No. Ya. Jangan. Jangan Anda berpikir seperti itu. Tidak. Saya memulai semua dari nol. Bahkan, akhirnya saya berdoa pada Allah, saya minta modal 5 miliar. Dan saya melakukan sholat tahajud, dalam satu tahun 365, saya tidak pernah berhenti tahajud. Bahkan, dalam satu tahun itu, ada yang namanya bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu, saya minta di malam Laylatul Qadar. Dan setelah Ramadan, tidak ada jawabannya langsung. Tapi, saya tetap konsisten tahajud. Sampai akhirnya, 6 bulan setelah Ramadan, baru Allah menjawab, tetapi di titik nadir yang sudah tertinggi, karena saya pikir, ini emergency fund saya sudah hampir habis. Kalau saya tidak berlayar uang sekolah anak, tidak bisa saya bayar. Walaupun saat itu, istri saya masih bekerja. Tapi, saya adalah laki-laki yang gengsi, makan dari duit istri. Jadi, saya harus berlayar. Saya harus kerja, karena saya laki-laki. Akhirnya, saya menuju Tanjung Periuk untuk memperpanjang paspor saya, memperpanjang buku pelaut saya. Dalam perjalanan, teman saya nelfon. Fir, ini ada investor yang tertarik dengan kamu. Ketemu yuk. Aduh, saya bilang, malas deh saya ketemu, capek. Dan setiap ketemu juga, saya bayarin makamnya, minumnya. Akhirnya, akhirnya habis uang saya, ilmu saya diambil, tapi yang nggak deal juga. Udahlah, nggak usah, saya bilang. Tapi, dia meyakinkan. Ini kita ketemu jam 3. Dan, saya yang bayar, Fir. Tenang aja. Oke. Kenapa? Saya banyak sekali ketemu investor. Bahkan terakhir, saya pernah ketemu satu konglomerat. Itu saya sampai jualan HP untuk bayar di hotel mewah. Nah, di situ saya akhirnya, udahlah, saya putus asa. Tapi, saya ingat lagi impian saya. Saya ingin jadi trader besar. Akhirnya, Allah menggerakkan orang ini. Dan bertemu dengan saya. Dan sesuai dengan permintaan saya, saya perlu hanya 5 miliar. Dan dia kasihkan 5 miliar. Tapi, dalam perjalanan saya pulang. Dia bilang, Bang, bisa nggak besok kita ketemu lagi? Saya pikir-pikir ya. Saya kasih Anda 30 miliar aja deh. Tanggung 5 miliar. Saya coba dulu 30 miliar. Kalau oke, saya mau lagi lebih. Akhirnya, saya deal 30 miliar. Baru, di dalam sholat saya menyadari. Ternyata, doa saya 5 miliar. Itu, Allah tahu, nggak cukup besar. Dan perjuangan saya berdoa, Satu tahun, Plus 6 bulan. Baru dijawab oleh Allah. Baru saya kalikan, 5 miliar kali 6 bulan. Oh, 30 miliar. Oh, di situ saya tahu. Rahasianya. Akhirnya, dengan modal 30 miliar itu, Saya bisa untung 350 miliar. Saya bisa punya transaksi yang besar. Karena zaman dulu, Bisa pakai margin. Trading 10 miliar, Bisa jadi 100 miliar. Bisa dapat margin sampai 100 miliar. Apalagi Anda punya 30 miliar saat itu. Itu besar sekali. Bisa sampai 300 miliar. Bahkan saya transaksi pernah sampai 800 miliar. Jadi, dengan satu lot saya memulai itu, Akhirnya saya bisa trading sampai ratusan miliar. Dan sampai hari ini bisa trading sampai triliunan. Jadi, jangan Anda pikir, Saya tiba-tiba besar. Dan jangan juga Anda pikir, Kita harus memulai dengan modal yang besar. Tidak. Tadi yang saya sebutkan itu adalah impian. 98 persen yang Anda impikan, Pasti terjadi dalam hidup Anda. Anda perlu 2 persen saja. Pertama adalah keputusan. Kedua, kesempatan. Anda putuskan dulu untuk jadi trader sukses. Baru kesempatannya Tuhan buka. Tentunya, Anda juga harus berdoa. Doanya yang kencang. Allah pasti jawab. Bahkan istri saya meledek. Sampai kemarin dia meledek. Saya itu suka ketawa dengan doamu yang mendikte. Kok doa yang mendikte? Iya. Kamu kalau doa itu mendikte Tuhan. Oh, bukan. Saya bilang. Saya mau kasih tahu Tuhan. Mau berkomunikasi dengan Allah. Bahwa saya memang hanya perlu 5 miliar. Tapi ternyata Allah lebih tahu. Fir, 5 miliar nggak cukup. Ini 30 miliar. Jadi, itu yang saya pelajari dalam hidup saya. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi. Jadi, pada saat saya diberi kepercayaan investor, saya buktikan trading skill saya bisa menguntungkan. Akhirnya, dari 30 miliar saya bisa jadi 350 miliar. 350 miliar saya bisa jadi 1 triliun. Dan akhirnya sekarang, investor yang percaya pada saya, bukan lagi investor lokal. Tapi investor besar. Jadi, teman-teman saya, global fund manager di Singapura, di Eropa, dan di Dubai. Semua sekarang percaya pada saya. Dan semua sekarang bersama-sama dengan saya. Mengelola transaksi ataupun trading kita di bursa setiap hari. Dan itu akhirnya menjadi mata pencaharian kami. Dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan tentunya, saya juga ingin cerita inspirasi-inspirasi yang lain. Bagaimana setelah saya punya uang. Dulu pada saat uang terbatas, kami hidup bersahaja. Tapi pada saat uang sudah banyak juga, saya tetap hidup bersahaja. Jadi, saya tidak lupa diri. Dan saya ingat bahwa ini semua hanya titipan semata dari Allah. Dan saya kembalikan semua di jalan Allah. Dan saya mau Anda juga mulai hari ini punya impian. Kalau Anda malu ngomong, Anda gunting saja impian Anda. Umpamanya Anda ingin mobil mersi. Anda gunting mersinya, Anda tempel di kamar, atau tempel di kamar mandi. Setiap hari Anda lihat. Setiap Anda lihat, itu Anda jadikan afirmasi. Ya Allah, jadikanlah mobil ini menjadi mobil saya satu saat. Insya Allah terjadi. Anda coba. Jadi, yang muda-muda harus berani punya impian. Jangan takut bermimpi. Karena Allah pasti menjawab semua impian kita dan doa kita. Sukses selalu untuk kita semua. Nantikan cerita inspirasi lainnya. All the best for you. Terima kasih telah menonton!